Saya Glenni Soktan yang menemani di Kompas Pai Gisodara Penyidik Polda Jawa Barat dan Polresta Cirebon mengecek lokasi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mengecekan dilakukan di 6 titik. Lokasi pertama yang dicek penyidik yakni di warung nasi dan tempat nongkrong para pelaku sebelum melakukan pengeroyokan pada Vina dan Eki. Selanjutnya penyidik mengecek TKP dekat SMPN 11 Cirebon yang merupakan tempat peristiwa pengeroyokan berujung pembunuhan Vina dan Eki. Dalam cek lokasi pembunuhan ini tim Enafis juga diturunkan. Lokasi terakhir yang dicek penyidik adalah jembatan layang Talun. Di lokasi inilah penemuan jasad Eki dan Vina usai dibunuh pelaku. Pengecekan lokasi pembunuhan Vina dan Eki dilakukan penyidik sebagai persiapan untuk gelar rekonstruksi yang direncanakan pada Jumat 31 Mei 2024. Dalam prarekonstruksi, maksud kami dalam rekonstruksi nanti akan hadir pula perwakilan dari kejaksaan. Melibatkan tampaknya proses rekonstruksi yang berada di jalan raya. Sementara di depan keluarga Vina, mantan Wakil Bupati Cirebon kembali membantah anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Wahyu Cipta Ningsih menyebut tuduhan kepada kedua anaknya berdampak pada psikologis. Wahyu selama ini mengaku mendukung langkah hukum agar kasus pembunuhan Vina terungkap. Ia juga menegaskan bahwa anaknya empat orang dan tak ada yang namanya Pegi Setiawan. Nah disitu dinyatakan bahwa saya mempunyai anak lima, yang terakhir ini adalah yang namanya Pegi Setiawan. Seperti itu. Jadi ditambahkan. Jadi memang situasinya membuat nyaman kita kena sanksi sosial juga di lingkungan, tidak nyaman. Ya mohon kepada semua masyarakat ya untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan-pemberitaan yang hoaks ya. Semalam polisi melakukan rekonstruksi pembunuhan Vina di 6 titik. Kita pantau apa informasi terbaru mengenai kasus pembunuhan Vina ini. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdan. Selamat pagi Syahri. Setelah prarekonstruksi semalam, apa yang akan dilakukan polisi kali ini? Ya baik, jurnalis di studio dan selamat pagi, saudara. Memang tadi malam di penggabungan dari Polda, Jawa Barat, Pores Cirebon Kota dan juga Poresta Cirebon melakukan bersama-sama prarekonstruksi di beberapa titik lokasi yang menjadi kaitannya dengan kasus kejadian Vina dan juga EKI, artinya pembunuhan terhadap kedua orang tersebut. Kami mengikuti proses prarekonstruksi pada malam tadi sejak dimulai bahkan sampai selesainya. Mereka masuk di wilayah SMPN 11 Kota Cirebon, Jalan Perjuangan. Namun kami pantau mereka berada hanya di Jalan Raya Besar saja. Tidak masuk ke dalam warung Ibu Nining yang menjadi TKP awal kelemparan, kemudian juga masuk ke dalam gang yang di belakang showroom, yang tempat eksekusi para kawanan geng motor terhadap Vina dan juga EKI. Kemudian tim melakukan proses perjalanan menuju jembatan layang Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, tempat dibuangnya jasad Vina dan juga EKI. Namun, Belenis, perlu kami melihat secara kritis pada proses penandaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada titik pembuangan jasad Vina dan EKI. Bila kami mereview dan melihat kembali, flashback kembali... Titik yang diletakkan sebagai lokasi penemuan, awal penemuan jasad EKI di jembatan layang, berbeda dengan penanda yang dilakukan oleh proses Kirebon Kota pada malam tadi, pada pasmada saat pengaruh konsumsi. Kalau pada tadi malam, kami melihat titik atau penanda tersebut berada di trotoar, atau berada sekitar 50 langkah kaki dari arah saya melaporkan kepada Anda, Belenis. Tapi, pada tahun 2016 lalu, penemuan jasad Vina dan EKI justru berada di median jalan. Dan ditulis di BAP memang mengenai atau membentur siang listrik. Sehingga akhirnya ada perbedaan di titik ini, baik pada saat awal penemuan jasad Vina dan EKI, dan juga awal versi yang tadi malam melalui rekonstruksi. Kami agak kesulitan, Belenis, untuk menempatkan keterangan seperti apa masuk kepolisian, kemudian apa langkah dan dasar kepolisian, adanya terjadinya perbedaan ini. Tidak hanya itu, kita perlu mengkritisi dan melihat penanganan ini secara komprehensif dan juga secara bertahap terus-menerus yang dilakukan peliputan oleh kompasti di beberapa titik di beberapa daerah, karena mengingat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang masih menyimpan tanda tanya untuk menguaktabir sebetulnya seperti apa, dan juga DPO-DPO yang sebelumnya tiga menjadi dua dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi harapan dari keluarga Vina sebagai korban dari kejahatan geng motor mendesak kepada pihak kepolisian untuk terus mengungkap kebenaran akan kejadian yang menimpa anaknya hingga meninggal dunia pada 8 tahun yang lalu. Begitu pun dengan keluarga Eki yang juga menjadi korban kejahatan pada saat itu. Kami masih terus mengikuti perkembangan ini, Glenis termasuk hari ini ada rencana dari tim kuasa hukum melakukan beberapa langkah-langkah upaya hukum. Salah satunya adalah merapatkan kembali beberapa kuasa hukum yang akan maju ke dalam prospersidangan nanti pada saat berkas-berkas sudah dinyatakan lengkap di kepolisian, kemudian SPD, di pemeriksaan ulang, dan akhirnya dilakukan proses pengadilan di beberapa waktu yang akan datang. Glenis. Ya, Syahri, selain prarekonstruksi yang telah dilakukan, sebelumnya juga ada konferensi pers yang dilakukan oleh keluarga Vina. Langkah apa yang akan diambil terkait hal tersebut? Ya, fakta yang kemarin disampaikan oleh Osman Pari, tapi ya sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina menyampaikan kepada publik bahwa ada beberapa keterangan-keterangan pasca BAP yang dilakukan Kolda Jawa Barat secara ulang di beberapa titik di Kolda Jawa Barat menyampaikan bahwa ada terpidana yang informasinya menyatakan bahwa PG Setiawan ini tidak bersalah. Informasi tersebut dikenal oleh kuasa hukum PG Setiawan yang menyatakan bahwa informasi tersebut memang sudah sepantasnya disampaikan karena memang PG Setiawan tidaklah terbukti dalam, tidaklah menurut pihak keluarga tidak terlibat dalam kasih. Sehingga ada upaya untuk melakukan kontak antara keluarga PG dengan keluarga Vina untuk menyatakan, untuk mendengar bagaimana proses berikutnya terkait untuk lima terpidana penyataan pasca lima terpidana tersebut ya, PG Setiawan tidak terbukti. Ini disampaikan kuasa hukum PG Setiawan pada saat tadi malam dinyatakan dan memang apa yang disampaikan oleh kuasa hukum PG Setiawan mereka akan menghadirkan seorang taksi yang sudah juga dikirimkan ke Polisian Daerah Jawa Barat antara lain Suarsono alias Bos kedua adalah Ibnu yang terdiri adalah Superman yang merah yang merupakan adalah Paman PG Setiawan ketiga orang ini Sofi G Setiawan sejatinya berada di Batu malam kejadian 27 Agustus 2006 bahkan kuasa hukum memastikan tidak pernyataan dari saksi-saksi namun beberapa bukti-bukti yang saat ini mereka kumpulkan untuk membuktikan bahwa PG Setiawan berada di Batu pada saat itu salah satunya adalah bukti pembayaran dari konstruksi atau pembangunan rumah yang pada saat itu melakukan pembayaran dari 8 yang membangun rumah Pak Asyengat Pak Arudianaknya yang itu tidak berubah dari tanggal 26 Agustus 2016 dan dibayarkan pada minggu kemudian di tanggal September yang juga sama Rp5.300.000 ini sih orang yang berkurang dari 8 orang ini PG Setiawan berada di Batu Benis ya rentang waktu yang cukup lama kejadiannya di tahun 2016 ini menjadi PR Besar bagi pihak kepolisian untuk mengungkap tabir dari kematian Vina dan juga Eki terima kasih Muhammad Syari Romdon langsung dari Cirebon, Jawa Barat Usai jeda kami kembali dengan informasi mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan hari ini akan menghadapi sidang tuntutan atas tuduhan korupsi Rp1,77 triliun terkait pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011 hingga 2014 di Pertamina di Pertamina dari Kajian di Pertamina Terima kasih telah menonton!